Rezeki Pengen beli rumah Yang tadi 1 miliar buat beli rumah Ntar pas kita mau beli rumah Ada tuh duitnya Ini arti Manakosot malun min Sodako Terus antara Sedekah sama zakat Kalau sedekah Ini targetnya adalah surga Kalau zakat Kalau sedekah adalah Keseimbangan sosial Keseimbangan sosial Targetnya seperti itu Kenapa kalau kita bilang Keseimbangan sosial Karena ketika kita sedekah Saya sedekah ke Mesir Al-Barkah Berapa duit pantasnya Mesir Al-Barkah lagi mau bikin apaan Kalau mau AC-in ruangan ini Masa sedekahnya cuma 1 juta Cukup berapa biji AC 1 juta Kan gak cukup Pantasnya kan saya sedekahnya 100 juta Dapatlah 10 AC Kalau cuma mau bikin rak sepatu Ya sejuta doang kan Cukup Ini keseimbangan sosial Kalau mas santunan Santunan jandanya berapa Anak yatimnya berapa Kita sedekahnya berapa Sesuai dengan Nianya Ini keseimbangan Sosial Lantas kalau kita mau Lakukan-lakukan Berkaca kepada Rasulullah Rasulullah Dengan sedekah Kayak gimana Sikap Rasulullah Dengan sedekah Rasulullah Dengan sedekah ini Menganjurkan Dan mengamalkan Nganjurin Iya Nyaranin Iya Ngamalin Iya Ketika bahasanya Menganjurkan Kepada umat Beliau menganjurkan Kepada sahabat Adalah beliau Mendorong Untuk dilakukan Kepada kita ini Dianjurin Terus Kalau Kalau mengamalkan Mengamalkannya Rasulullah Selalu memberikan Dan tidak pernah menolak Ketika mengamalkan Konsep sedekah Selalu bersedekah Ketika ada orang Minta Gak pernah menolak Terus Tidak pernah menunda Tidak pernah menunda Kalau kita kan Sering menunda Pak Pak sedekah Pak Tarda habis bulan Pak sedekah Pak Bentar kalau Karena anda laku Pak sedekah Pak Kalau dapat THR Baru anda Sedekah Kan kita sering menunda Kalau Rasulullah Sering menunda Enggak Bahkan beliau Berkata Bersabda bahwa Kalau lah Aku punya Satu gunung Uhud Emas Aku tidak keingin Tiga hari kemudian Kecuali sisanya Tinggal Satu Dua Tiga Dirham Untuk bayar Utang yang Kelupaan Andai kita punya Uang Satu triliun Pak Kira-kira Sebinggu lagi Masih ada gak Pak Kira-kira Sebulan lagi Masih ada gak Dua tahun lagi Juga masih ada Yang ngatuk Jadi kontrakan Yang ngatuk Jadi Vila Yang ngatuk Jadi apaan Yang ngatuk Jadi apaan Masih milik kita Yang ngatuk Jadi deposito Yang ngatuk Jadi surat Sun Kita jadikan Kayak gitu Kalau Rasulullah Enggak Rasulullah Kepengennya Apaan Kepengennya Ya Disedekahin Semua Ini diamalin gak Aisyah gak amalin Aisyah Raudiallahu anha Kan rumahnya Kan disamping Masjid persis Waktu itu Sekarang kan Udah ada Dalam masjid Kapan mulai Ada di dalam Masjid Ketika zaman Muawiyah Rumahnya Rumahnya Aisyah Menjadi bagian Dari Masjid Dibelilah Oleh Muawiyah Dengan harga Yang mahal Banget Mahal banget Karena beliau Menghargai Posisi Lebih kurang Seminggu Setelah Dibayar Ada salah satu Ponakannya Aisyah Datang ke rumah Keluar beliau Bahasa betawinya Cing Cing kan habis Gusuran Ya Bagi-bagi dong Ayah kan Ponakan Cing Satu Berapa Dinar Berapa Dinar Bahasa kita Berapa juta Cing Kan gusurannya Milyaran Pantes lah Kalau ponakan Dapat Apa kata Kata Aisyah Raja Allah Anha Inti datangnya Terlambat Inti datangnya Terlambat Coba Inti datang Sehari Dua hari Abis Anda Gusuran Anda bagi Inti Inti datangnya Seminggu Udah Abis Udah Kagak Ada Sisanya Ini Ini anak-anak Agus Ini anak-anak Gusuran Kira-kira Kalau misalnya Gusurannya Satu Milyar Satu Bulan Lagi Masih Ada Dua Bulan Lagi Masih Masih Ada Rasulullah Ketika Ketika Mendorong Tadi Kita Menyarankan Kesahabat Mendorong Mendorongnya Kayak Gimana Satu Contoh Yang Sederhana Bapak Dan Ibu Sekalian Dan Ini Kita Bisa Menjadikan Contoh Rasulullah Kan Sering Kedatangan Sahabat Sahabat Dabi Orang Ansor Terutama Yang Datang Minta-minta Ya Rasulullah Bagi Dong Korma Rasulullah Bagi Ya Rasulullah Bagi Dong Gandum Kalau Ada Rasulullah Bagi Sampai Akhirnya Rasulullah Tidak Punya Apa-apa Suatu Ketika Rasulullah Lagi Di Majelis Salim Lagi Lagi Di Majelis Ada Berapa Orang Sahabat Datang Rombongan Tamu Ya Rasulullah Dari Luar Kota Madinah Ya Rasulullah Kami Udah Berapa Hari Nggak Makan Bagi Kami Makan Rasulullah Ingat Di Rumahnya Udah Nggak Ada Makan Lagi Rasulullah Lihat Kanan Lihat Kiri Ada Umar Rasulullah Colek Umar Wahai Umar Beresin Nih Tamu Artinya Ambil Makanan Di Rumah Bagi In Tamu Umar Gelisah Umar Gelagapan Kenapa Gelagapan Di rumahnya Juga Nggak ada Apa-apa Kecuali Jumlah Yang Sangat Sedikit Sampingnya Abu Bakar Abu Bakar Bilang Apa Mar Lu pulang Lu ambil Tuh Yang Lu punya Umar Pulang Dilihat Tadi Ke rumah Yang ada Cuman Sepiring Istilahnya Cuman Setengah Kilo Istilahnya Tahu Ada Sekarung Barangkali Umar Nanya Ini Nggak ada Di Riwayat Barangkali Umar Nanya Bini Ini Kurma Dari Mana Nggak Tahu Tadi Ada Assalamualaikum Bawain Terus Langsung Pulang Pertanyaan Saya Yang Bawain Siapa Yang Bawain Siapa Kalau Dia Langsung Tahu Ada Yang Tarok Siapa Kenapa Abu Bakar Nyolek Karena Abu Bakar Tahu Persis Abu Bakar Ken Keyakinannya Keimanannya Lebih Tinggi Dibanding Umar Bin Khotob Abu Bakar Tahu Lu pulang Beres Itu masalah Karena Rasulullah Tahu Masalahnya Akan Beres Tahunya Dari Bagaimana Kita di rumah berapa keluarga, 10 keluarga, orang Betawi, orang lama Betawi, saya berdelapan ya, rezekinya sama gak Pak? Beda, kadang-kadang abang kayaan dibanding adik, kadang-kadang adik lebih kayaan, kadang-kadang empuk lebih miskin, kadang-kadang adik perempuan lebih kaya. Padahal lahirnya dari mana Pak? Dari sama, sekolah SD-nya sama, sekolah SMP-nya sama, tapi kok rezekinya beda? Yang cakep, rezekinya lebih luas dibanding yang jelek? Enggak, yang jelek rezekinya lebih seret dibanding yang cakep? Enggak, orang Jawa kalah sama orang Betawi? Enggak, orang Betawi kalah sama, enggak, gak ngeliat suku, gak ngeliat ras, gak ngeliat pinter, banyak banget orang bodoh lebih kaya dibanding orang pinter. Kalau orang pinter kaya, maka profesor-profesor pada kaya-kaya semua, banyak banget temen saya profesor, rezekinya biasa-biasa aja, kalah sama pengusaha, kalah sama tukang jualan. Ini kenapa kayak begitu? Allah lah yang mentakdirkan. Jadi yang ngatur siapa? Allah SWT. Nah kalau begitu, deketin aja konsepnya Allah. Wah Allah yang ngatur kok? Allah yang ngatur. Nah Allah punya tawaran enggak untuk mengeluaskan rezeki? Ada ya Pak? Allah punya tawaran. Tawarannya apaan? Wama an faktum tadi. Keluarin, aku ganti. Ini pakai teori dasar. Kalau Allah ganti, Allah gantinya berapa? Saya pinjam ke Ustadz, pasti gantinya satu banding satu. Saya pinjam sejuta, balikinnya sejuta. Paling ditambahin sejuta lima puluh ya, bukannya riba akan tapi hadiah. Sejuta seratus tambahinnya. Kalau Allah kan enggak. Allah kan pakai konsep dasar. Al-Hasanah itu biashri amthaliha. Satu kali sepuluh, ini konsep dasar. Pakai konsep istimewa. Ma'talul ladina yunfikuna amualam bisabilillah kamathaliha batin ambatat sam'asana bila. Akan kali tujuh, akan kali seratus, sama dengan tujuh, tujuh ratus. Wallahu yudhaifu lima yasha. Allah bisa melipatganakan, bukan tujuh ratus kali lipat, akan tapi seribu kali lipat, dua ribu kali lipat. Kenapa kita enggak ambil kesempatan ini? Akan berkurang, Rasulullah kan jamin. Mana kosat malun min sodako. Enggak akan berkurang harta karena sedekah. Allah akan ganti. Nah, gantinya lebih cakep yang di mana? Di bulan Ramadan. Ketika amalan semuanya dilipat-gandakan, sedekah dilipat-gandakan enggak? Dilipat-gandakan. Kalau tadi tujuh ratus kali lipat, kenapa? Bapak pengen punya tujuh ratus juta, sedekahin satu juta. Ah yang benar Ustadz, inilah penyakit kita Pak. Inilah penyakit kita. Ah yang benar, ah masih iya. Gangguan doa, gangguan pahala adalah Aku mengikut prasangka hambaku. Hambaku bilang aku enggak bisa, ya kenyataannya enggak jadi. Bukan Allah enggak bisa, tapi Allah enggak mau. Kenapa? Karena dia sudah suuzon. Dia bilang enggak bisa, ya enggak jadi. Tapi kalau bilang bismillah, jadi, tawakana Allah, selesai. Maka keajaiban itu akan turun dengan sendirinya. Kita, umat Islam ini punya kekuatan. Kekuatan ini kalau kita pakai, subhanallah. Apa kekuatannya? Doa. Habis kita sedekah, sedekah amal baik atau enggak? Amal baik. Kalau habis mengakukan amal baik, kita berdoa, dikabul enggak? Dikabul enggak. Salah satu dari cara dikabulkannya doa adalah dengan amal baik terlebih dahulu. Dahulu dengan amal baik. Habis sedekah, doa. Keren enggak? Keren. Contohnya, mau cerita lama atau cerita baru? Cerita agak lama, saya kuliah di Syria. S1 saya di Syria, S2 jadi Jordan, S3-nya di Malaysia. Di UKM. Ketika di Syria, di Damascus, itu ada masjid yang lama banget. Tahun 83 Hijriah dibikin oleh Marwan bin Hakam. Ini masjidnya gede dan secara arsitek klasik luar biasa. Bagus banget. Nah, ada masjid modern, satu di Syria, namanya masjid Al-Akrom. Itu dibikin pakai apaan? Dibikin sama satu orang, enggak pakai dibantuin orang. Ceritanya kayak gimana? Beliau orang Syria tinggal di Perancis, pengusaha sukses. Kena penyakit kanker, kanker stadium akut. Datang ke guru saya. Pak Syekh, saya penyakit ini udah ke dokter mana-mana, semuanya udah nyerah. Kasih saya solusi. Apa kata beliau? Inti datang ke ini, ke Fulan, sedekah ke Fulan. Beliau orang soleh. Beliau datang ke Fulan, Fulan ini bilang, kamu sedekah ke si Fulan, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Habis sedekah, enggak lama, beliau ke dokter. Kata dokter apa? Bapak, udah enggak ada penyakitnya, udah enggak ada kankernya. Sebagai rasa syukur, beliau bikin masjid. Masjid itu masjid terbagus di Damascus, secara arsitek modern. Waktu saya kuliah, mungkin sekarang udah berubah lagi ya, ada yang lebih bagus lagi. Di kejadiannya berapa tahun yang lalu, kisahnya viral di Bensos. Ada seorang kaya di Saudi. Dia sama, penyakitnya entah kanker, entah tumor. Lever, lever. Udah stadium akut. Di Saudi semuanya nyerah. Kata mereka, kalau kamu mau berusaha, pergilah ke Cina. Di Cina ada dokter dan rumah sakit yang lebih khusus, mungkin mereka dapat membantu. Pergi deh ke Cina. Di Cina, apa kata dokter Cina, ini harus dioperasi, kemungkinannya kurang dari 50%. Kalau inti mau, silahkan. Kalau enggak operasi, enggak bisa. Kalau dioperasi, kemungkinannya kurang dari 50%. Kata ini, udah enggak ada jalan lain, oke saya terima. Kita operasi. Akan tapi izinkan saya pulang tiga hari. Pulang dulu ke Saudi, selama tiga hari. Nah, habis dari tiga hari, nyampe di hijau Saudi, buat apaan? Buat minta maaf. Jadi beliau ke rumah saudara-saudaranya untuk minta maaf. Nelfon temen-temennya untuk minta maaf. Ketika jalan ke salah satu rumah temennya atau saudaranya, lewat depan tukang daging. Tukang daging itu tadi tokonya Pak, di Syria, di Jordan itu daging dijual di toko. Toko, tahu-tahu di depan tukang daging itu ada ibu-ibu lagi ngais tulang. Saya kuliah di Syria, di Jordan itu tulang dibuang Pak. Di Saudi juga tulang dibuang. Kalau di Matraman tulang di sob ya. Enggak dibuang. Nah, di sana dibuang. Dikarungin atau ditaruh di ini. Ada orang ibu-ibu ngambil ngais, bersihin tulangnya. Kaget dia nih, kaget dia berhenti. Turun ditanya, ibu lagi ngapain? Jawabannya menyentuh hati. Saya lagi mempersiapkan makan besar buat anak-anak saya di rumah. Bayangkan mempersiapkan makan besar lewat ngais, sisa-sisa tulang. Tersentuh hatinya, beliau langsung bilang, Tukang daging sini. Tolong kasih ibu ini 1 kilo daging selama 1 tahun. Tiap minggu 1 kilo selama 1 tahun. Berapa? Rp2.000 atau Rp3.000? Ini duitnya. Lu bagiin ya. Ini ibu, Pak. Dikasih cahaya begitu. Kan sujudnya sujud syukur banget. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, engkau sudah kirim malaikat menolong kami. Berikanlah dia rezeki, berikanlah dia kesehatan, sembuhlahkan penyakitnya. Doa ikhlas nih. Kalau saya, saya minta tambahin. Tambahin bininya satu gitu. Sayang dia gak pake tambahin bininya. Doa kayak begitu kan doanya tulus banget kan, Pak. Ini kan gak pake rekayasa. Dia didoain kayak begitu, sembuhkan penyakitnya. Walaupun ibu ini gak tau, langsung manggil tukang daging. Tukang daging sini. Gak jadi 1 kilo. 2 kilo. Berapa duit? Nih, kurangnya. Jadi 2 kilo. Dia pulang. Nah, udah enakan. Dia pergi ke Cina besok harinya. Di Cina, dokter bilang apa? Bapak, kami tidak jadi operasi karena udah gak ada penyakitnya. Lewat apa? Lewat sedekah. Lewat sedekah. Pengen kaya, sedekah lah. Kata Usadis Bansur, bukan. Tag hadisnya seperti itu. Tag Qur'annya seperti itu. Pengen kaya, sedekah lah. Cuman kita ini, hitungannya kan kita pake ekonomi. Kita pake kalkulator. Aturannya jangan pake kalkulator. Pake keimanan. Bukan pake kalkulator. Kalau kalkulator, hitungan kita, rezeki kita dari mana? Dari kantor. Tunggu tanggal 1. Tunggu tanggal 25. Tunggu bayar kontrakan. Tapi kalau Allah yang ngatur, gak ada urusannya dengan kontrakan. Gak ada urusannya tanggal 1, Pak. Rezeki Allah dari kanan ada, dari kiri ada, dari atas ada, dari belakang ada. Ceritanya kayak gimana? Udah banyak banget, banyak banget. Ini true story. Waktunya tinggal berapa menit. Udah habis? Masih dikit. Ini true story. Saya rutin ngajar di Siklal. Setiap Jumat ketiga. Itu pengajian hadis. Habis sholat Jumatan, saya ngajar. Nah, satu bulan sebelum pandemi, Saya ngajar, ada orang nih salaman. Kan ngantri tuh habis ngaji, salaman ada berapa ratus orang. Salaman, dia nyala. Kiai doain saya, saya pengen pergi haji nih, tahun ini juga Kiai. Iya, 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 bentar. Banyak orang salaman. Habis salaman, masih ditungguin. Datang lagi minta doa. Orang banyak yang minta foto. Ntar, ntar habis ini. Habis itu, setelah banyak orang minta foto, Saya ke ruang tamu ya, ruang PIP. Dia masih ngintirin. Dia bilang begini, Kiai, tau gak kenapa saya maksa banget supaya Kiai doain? Apa? Kenapa? Pengajian Kiai berapa bulan yang lalu, Itu kan soal doa. Pengen punya mobil, sentuh aja, colek aja. Dan saya praktekin mobil yang saya pakai itu, Gara-gara doang, saya ngajar di Atin, Pakai Nissan Mars, mobil saya. Saya lihat di belakang ada HRP hitam. Cakep nih. Saya bilang aja, ya Allah. Di belakang mobil HRP itu, Cakep ya Allah, kayaknya pantas buat saya kemana-mana, Ngajar. Antrin ya Allah ya. Kan saya ini amal soleh, Abis ngajar atau mau ngajar. Kabulin ya Allah ya, Antrin rumah saya di Kuningan, Jalan Guru Bungi nomor 8. Sebulan gak ada yang datang, Dua bulan gak ada, Empat bulan atau lima bulan baru datang. Ini orang ngamalin, Pak. Ngamalin. Apa yang diamalin, Abis pengajian di Istiqlal, Dicolek mobil. Mobil potuner dicolek. Dua bulan atau tiga bulan kemudian, Datang mobil potuner. Dia punya mobil potuner. Ustadz, saya punya mobil potuner, Gara-gara saya colek yang Ustadz perintahin. Dalam hati saya, Pinteran lo, Pak. Saya nyoleknya cuma HRP, Pak. Dia nyoleknya potuner. Pinteran dia. Ini kan gara-gara keyakinan. Nah sekarang nih, Kita habis sedekah, Habis sedekah kita apain? Kita angkat tangan. Ya Allah, tadi saya sedekah, Satu juta ya Allah. Duit masih ada ya Allah. Tapi kan engkau katanya akan mengganti. Gantilah itu di dunia dan di akhirat. Jangan di akhirat doang. Akan tapi di dunia. Ya Allah pengen nambah kontrakan nih. Tambahin kontrakannya. Kayak begitu. Dan Allah bilang apa? Ingat gak? Bahwa Ramadan ini, Ayatnya lima, Ini terakhir ya. Ayatnya lima. Ya Allah, di nama-nama, Ketima, alaikum, siam. Ayah, mamah, dudak, sehari Ramadan. Kelimanya, uhilalakum. Tengahnya apaan? Wa iza sa'ala ka'ibadi anni, fa'inni qorib. Tawarannya apa? Uji budak watadda'i izada'an. Ayo ajukan proposal. Pastaji buli wal yu'min nubi. Lah Allah biar sudutnya apaan? Gak bakal gariin tanah. Gak bakal jual tanah. Caranya kayak gimana? Dorong dulu dengan amal soleh. Di Ramadan ini amal soleh yang paling apaan? Yang Rasulullah banyak lakukan apaan? Selain kiam, selain etikab. Rasulullah adalah ajwadun nas. Orang yang paling dermawan. Dan seajwad-ajwadnya adalah di bulan Ramadan. Nah ayo kita bantu. Lewat sedekah bisa. Lewat bayar zakat di bulan Ramadan bisa. Kemana? Kalau zakatnya ke lembaga-lembaga resmi. Kalau sedekahnya silahkan ke sudara dulu. Ke tetangga. Baru ke yang lainnya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita rejeki yang luas. Akan menggantinya baik di akhirat maupun di dunia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila itafiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.